Sorotan selanjutnya, Saudara, anggota Komisi 3 DPR RI, Beni K. Harman, diperiksa polisi karena diduga menampar karyawan restoran di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ada sekitar 18 pertanyaan yang diajukan penyidik dari Polres Manggarai Barat kepada Beni tadi pagi, maksud kami kemarin, Saudara. Polisi mulai melakukan penelusuran dengan memeriksa sejumlah saksi yang dianggap tahu insiden dugaan penamparan. Seperti saksi dari pelapor dan terlapor, selain itu juga mulai menganalisis temuan barang bukti berupa kamera pengawas atau CCTV. Untuk melengkapi hasil pemeriksaan, petugas kini menunggu hasil visum dari korban. Itu terkait kami penelusuran yang diduga dilakukan oleh BKH, yang dilaporkan oleh staf dari Mecingu. Namun kami sudah melakukan pemeriksaan, termasuk BKH-nya sendiri. Saat ini kami telah menunggu hasil visum, dan kalau sudah mendapatkan hasil visum, kami akan melakukan jelar perkara secepatnya untuk menentukan pasus ini. Bisa tidak lanjuti ke penyelidikan atau bagaimana ke depannya. Majelis Kehormatan Dewan MKD DPR RI hingga kini belum mendapat laporan resmi terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Beni Kaharman. Peristiwa diduga terjadi di sebuah restoran yang berada di Labuan Bajo NTT. MKD berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kami sampaikan bahwa hingga hari ini, MKD DPR RI belum menerima laporan berkait masalah tersebut. Kami baru menerima informasi dari kedua belah pihak melalui media masa. MKD berharap kedua belah pihak bisa menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Karena kalau kami baca berita, sepertinya ini diawali masalah miskomunikasi.